Intro Kita take off ke kronologi. Auburn Calloway adalah seorang pria berusia 42 tahun. Ia merupakan sosok pria yang cerdas. Ia lulusan dari Stanford University di tahun 1974. Karirnya cemerlang. Ia merupakan mantan pilot Angkatan Laut Amerika. Ia juga pernah bekerja sebagai pilot dari maskapai Amerika. Dan ia ahli bela diri. Bukan hanya itu, ia juga memiliki keluarga yang bahagia. Namun karir yang cemerlang dan kehidupan yang bahagia ini sepertinya berubah ketika ia mulai masuk ke Federal Express atau FedEx. Dan setelah itu di tahun 1990 ia bercerai dengan istrinya. Tapi meskipun ia telah bercerai, ia bertekad untuk selalu mendukung keluarganya dalam hal finansial. Karena salah satu keinginan dari Calloway adalah menyekolahkan anak-anaknya di Stanford University. Setelah beberapa tahun bekerja di FedEx, ia merasa karirnya stuck. Kemudian ia juga menduga bahwa karirnya akan berhenti setelah ia melakukan pemalsuan jam terbang dan juga pengalaman terbang. Lalu bagaimana kalau memang ia benar-benar dipecat sehingga karirnya berhenti di usianya yang ke-42 tahun. Dan sekaligus hal itu juga akan mengganggu finansial keluarganya. Mengetahui bahwa kehidupannya tidak bahagia dan karirnya mungkin akan berakhir di usia 42 tahun, maka Calloway keluar dengan sebuah solusi gila. Hal pertama yang ia lakukan adalah mulai mencairkan semua dana yang ia miliki. Totalnya mencapai 54.000 USD atau saat ini setara dengan 775 juta rupiah. Ia juga mengetahui bahwa ia memiliki asuransi di FedEx sejumlah 2.500.000 USD atau setara dengan 35 miliar rupiah. Asuransi ini akan didapatkan oleh keluarga Calloway apabila Calloway mengalami kecelakaan pada saat bekerja. Calloway mulai menyusun ide gila. Ia berencana untuk melakukan sebuah pembajakan pesawat dan pesawat itu akan mengalami kecelakaan yang membuat Calloway ikut meninggal. Maka keluarganya akan mendapatkan asuransi dengan nominal 2.500.000 USD. Setelah menyusun rencana yang panjang, akhirnya pada tanggal 7 April 1994, ia mulai melancarkan aksinya. Di sebuah penginapan, ia mulai mempersiapkan senjata yang akan ia bawa dalam sebuah penerbangan FedEx. Senjata itu berupa palu, speargun, dan juga pisau yang kemudian ia taruh di sebuah kotak gitar. Kenapa kotak gitar? Karena ia percaya bahwa tidak akan ada satu orang pun yang mencurigai bahwa di dalam kotak gitar itu tidak berisi gitar, melainkan beberapa senjata. Setelah melakukan serangkaian persiapan, diantaranya adalah persiapan mengenai senjatanya, Calloway mulai menghubungi pihak maskapai dan mengatakan bahwa ia harus ikut dalam penerbangan 705 ke California karena saat itu ada keperluan yang mendesak. Mendengar alasan itu dari Calloway, maka maskapai memperbolehkan Calloway untuk ikut dalam penerbangan 705 dan menaruhnya di jumpsuit. Setelah itu, Calloway mulai meninggalkan penginapannya menuju ke bandara. Ia jalan dengan sangat santainya melewati security di bandara karena saat itu tidak ada satu orang pun yang curiga ia membawa senjata karena ia merupakan flight engineer dari FedEx. Setelah itu, Calloway mulai berjalan menuju ke pesawat DC-10 yang akan terbang menuju ke California dengan sangat tenang dan juga santai. Calloway datang lebih dulu dari ketiga kru yang harusnya bertugas dalam penerbangan 705 ini. Kemudian untuk pertama kalinya, ia mulai bertemu dengan flight engineer dan kedua pilot. Pilot yang saat itu bertugas adalah yang pertama Captain David Sander, usianya 49 tahun. Ia merupakan mantan pilot angkatan laut dan telah bekerja di FedEx sekitar 20 tahun. Sementara itu, first officernya adalah James Tucker, usianya 42 tahun dan ia juga merupakan mantan pilot angkatan laut dan telah bekerja di FedEx selama 10 tahun. Sementara itu, flight engineer-nya adalah Andy Peterson, usianya 39 tahun dan ia telah bekerja selama 5 tahun di FedEx. Mereka bertemu saat itu, first officer untuk pertama kalinya menanyakan mengenai kotak gitar yang dibawa oleh Calloway. Saat itu, first officer Tucker menanyakan apakah kotak gitar itu milik Anda dan dengan santainya Calloway menjawab, Ya, itu milik saya. Tidak ada dari ketiga kru yang curiga mengenai kotak gitar tersebut. Setelahnya ketiga kru mulai melakukan persiapan, hanya saja flight engineer saat itu aneh karena melihat sirkuit breaker yang terhubung dengan CPR ini sepertinya telah ditarik oleh seseorang. Awalnya ia menduga telah terjadi kerusakan, tapi setelahnya ia dapat memastikan bahwa sirkuit breaker tersebut masih berfungsi dengan baik. Ketiga kru ini melakukan persiapan tanpa mengetahui bahwa ada seseorang yang berusaha untuk melakukan pembajakan di dalam penerbangannya, dialah Calloway. Saat itu, ketiga kru langsung berusaha untuk fokus terhadap pekerjaannya, sampai akhirnya penerbangan 705 ini mendapatkan izin dari menara kontrol untuk take off. Pesawat DC-10 ini mulai terbang dengan rute Memphis menuju ke Tennessee, lalu selanjutnya akan ke San Jose, California. Pesawat ini mulai mengudara dengan tenang, bahkan kedua pilot saat itu sedang menikmati detik-detik penerbangan dari DC-10 yang dibawanya. Namun tiba-tiba saja, tanpa mereka ketahui Calloway sudah membuka kotak gitarnya untuk mengambil palu. Dengan sangat cepat, Calloway tiba-tiba saja masuk ke kokpit yang pintunya tidak ditutup. Dan dengan sangat cepat pula, ia langsung menghantamkan palu beberapa kali pada flight engineer Peterson. Kejadian ini memang benar-benar terjadi sangat cepat, karena setelah ia menghantam beberapa kali flight engineer, ia langsung beralih pada First Officer Tucker dan memukul beberapa kali kepala bagian kirinya. Melihat First Officernya terluka, maka Captain Sander saat itu langsung melakukan perlawanan dari kursinya. Namun sayangnya yang terjadi saat itu adalah Calloway berhasil memukul beberapa kali sang Captain hingga darah mulai bercucuran. Setelah memukul beberapa kali Captain, Calloway sempat keluar dari kokpit. Bukan untuk menghentikan aksinya, justru ia membawa speargun untuk mengancam tiga kru pesawat. Menyadari penerbangannya dalam bahaya, Captain saat itu langsung melakukan perlawanan disusul oleh flight engineer-nya. Mereka berdua ini langsung mendorong Calloway ke arah belakang ruang kokpit. Sementara dari kesaksian First Officer Tucker, ia menyebutkan setelah ia mendapatkan pukulan beberapa kali dari Calloway, ia tidak sadarkan diri untuk beberapa detik. Menyadari ia tidak bisa membantu kedua temannya di belakang, maka hal yang saat itu dilakukan oleh First Officer adalah menarik kolom kontrol dan membawa pesawat ini naik. Hidung pesawat saat itu diperkirakan naik sekitar 15 derajat dan pesawat ini mulai bermanuver. Tujuan First Officer melakukan manuver saat itu adalah untuk menghilangkan kendali dari Calloway. Karena mungkin saja keseimbangannya akan mulai goyah apabila pesawat ini mulai bermanuver. Memang benar, saat itu Calloway jatuh dan kedua temannya ini mulai bisa mengendalikan Calloway. Namun ternyata dari keterangan Captain Sander diketahui saat itu ia sudah benar-benar tidak memiliki tenaga. Ia mencoba memukul Calloway 4 kali namun saat itu Calloway tidak terlihat kesakitan ataupun terluka. Suara kegaduhan dari belakang kokpit ini masih terus terdengar. Itu berarti ketiganya masih melakukan perkelahian. Yang bisa dilakukan oleh First Officer ini hanyalah membuat sebuah manuver. Ia membawa pesawat ini terbang terbalik kemudian turun secara vertikal dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Bahkan saat itu sempat terjadi G-Force. Keahlian First Officer untuk melakukan manuver-manuver ini bukan karena kejadian pembajakan ini. Tapi memang karena First Officer ini merupakan mantan pilot angkatan laut. Dan ia merupakan instruktur pilot jet tempur. Maka ia membawa DC-10 ini seolah-olah DC-10 ini adalah jet tempur. Ia membawanya terbang kemudian terbalik dan melakukan manuver-manuver berbahaya. Bahkan saat itu Tucker membawa pesawat ini dengan kecepatan 800 km per jam. Menurut Aircraft Investigation, pesawat DC-10 tidak dirancang untuk terbang dengan kecepatan lebih dari 695 km per jam. Berarti manuver-manuver yang dilakukan oleh First Officer ini benar-benar berbahaya. Suara alarm terus terdengar dengan sangat keras. Namun saat itu ia mengabaikan suara-suara peringatan karena ia tahu memang pesawat ini diterbangkan dengan kecepatan yang membahayakan. Ia tidak punya pilihan. Ia harus membantu kedua temannya yang sedang berkelahi dengan Calloway. Maka senjata yang ia miliki hanyalah pesawatnya. Manuver-manuver berbahaya terus dilakukan oleh First Officer. Ia menyadari sebenarnya pesawat yang ia bawa adalah DC-10. Jelas bukan jet tempur. Maka ia menyadari dengan kecepatan yang luar biasa ini bisa saja beberapa bagian dari pesawat ini terlepas. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa selain membantu kedua teman yang sudah terluka parah. Sementara Calloway saat itu dalam kondisi yang sehat. Sehingga mungkin saja apapun yang terjadi bisa membuat Calloway menang. Untuk pertama kalinya setelah beberapa lama mendengar suara gaduh di belakang, tiba-tiba saja tidak terdengar suara apapun. Maka saat itu untuk pertama kalinya First Officer mulai menghubungi menara kontrol Memphis. Ia mendeklarasikan emergency, emergency. Pesawat ini sedang dalam upaya pembajakan. Petugas menara kontrol yang mendengarkan perkataan emergency itu langsung fokus pada penerbangan 705. Saat itu yang diminta oleh First Officer adalah Vector untuk melakukan pendaratan di bandara Memphis. Ia juga meminta layanan kedaruratan dan pihak keamanan. Vector telah diberikan dan pesawat ini diinstruksikan untuk mendarat di runway 9. Namun saat itu First Officer Tucker tiba-tiba saja mendengar teriakan Captain Sander yang meminta pertolongan. Maka dengan sangat panik saat itu yang dilakukan oleh First Officer adalah sesegera mungkin mengaktifkan autopilot. Dan ia beranjak dari kursinya untuk menolong Captain. Ketika First Officer itu mulai berjalan dengan perlahan karena luka yang ada di kepalanya. Ia kemudian menuju ke bagian belakang kokpit dan melihat kondisi ruangan di belakang kokpit benar-benar kacau. Darah ada di lantai dan juga di dinding pesawat. Dan ia melihat ketiga orang tergeletak di lantai pesawat. Dan ia memastikan bahwa kedua temannya ini sudah dalam kondisi luka parah. Sementara Calloway masih memegang senjatanya. Penerbangan 705 ini sempat dialihkan ke frekuensi approach control dari Memphis. Saat itulah petugas approach control Memphis mulai menghubungi penerbangan 705 untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun beberapa kali dicoba untuk dihubungi tidak ada jawaban dari penerbangan 705. Sampai saat itu tidak ada seorang pun di darat yang mengetahui siapa sebenarnya yang mencoba melakukan pembajakan pada penerbangan FedEx 705. Hanya saja petugas approach controlnya terus mengawasi penerbangan 705 dari layar radarnya. Ketika situasi di penerbangan 705 mulai terkendali maka First Officer meminta Captain untuk mendaratkan pesawat ini dengan aman. Ia berganti tugas First Officer saat itu menindih Calloway. Dan Captain membawa senjata yang sebelumnya sempat dibawa oleh Calloway. Dan Captain amankan ke kokpit. Ia berjalan dengan susah payah dan untuk pertama kalinya ia kembali lagi ke kursi setelah melakukan perkelahian dengan Calloway. Saat itulah kemudian Captain Sander mulai menghubungi approach Memphis dan mengatakan ia meminta vektor untuk pendaratan. Saat itu sepertinya Captain belum menyadari bahwa pesawat ini justru menjauh dari bandara Memphis bukan menuju ke pendaratannya. Maka setelahnya petugas approach control ini meminta Captain untuk berbalik arah untuk pendaratan di bandara Memphis. Di sanalah Captain mulai sadar bahwa memang pesawatnya berada jauh dari bandara. Dan approach Memphis mengatakan bahwa pesawat ini diinstruksikan mendarat di runway 9. Meskipun kondisi di belakang kokpit ini sudah aman tidak lagi terdengar baku hantam. Tapi bencana di pesawat ini bisa terjadi kapan saja. Alasannya karena pesawat ini akan melakukan pendaratan di bandara Memphis tapi pesawat ini masih membawa bahan bakar yang sangat banyak. Sebenarnya saat itu Captain memiliki waktu untuk membuang bahan bakar. Tapi panel untuk membuka tangki bahan bakarnya ini justru berada jauh dari Captain. Berada di tempat flight engineer. Sementara saat itu Captain dalam kondisi terluka dan sangat lemah sehingga tidak memungkinkan untuk berjalan ke tempat flight engineer. Mendekati ketinggian 7.000 kaki dan jarak sekitar 40 km dari bandara Memphis kegaduhan di ruang belakang ini terdengar kembali. Sehingga saat itu mau tidak mau Captain menyalakan lagi autopilot dan berjalan dengan tergopo-gopo ke bagian belakang kokpit. Di saat itulah terlihat ternyata Calloway berusaha untuk melawan kembali kedua kru penerbangan ini. Tapi ternyata dengan tenaga akhir yang dimiliki kedua kru ini Calloway kembali dapat ditenangkan. Saat itu tubuh Calloway ditahan oleh kedua kru pesawat. Captain kemudian kembali ke kursinya namun ia menyadari bahwa pesawat ini masih terlalu tinggi dan terlalu cepat untuk mendarat. Mengetahui kondisi penerbangannya berbahaya untuk melakukan pendaratan maka Captain meminta pada Approach Control Memphis untuk melakukan pendaratan di runway 36L yang memiliki panjang runway lebih panjang dari runway 9. Upaya untuk melakukan pendaratan di runway 36L adalah upaya yang sangat-sangat tidak mungkin. Mengingat pesawat ini masih terlalu berat dengan kondisi pilot yang terluka parah maka pesawat ini harus melakukan beberapa kali manuver untuk tiba di runway 36L. Namun meskipun demikian petugas menara kontrolnya tetap memperbolehkan atau mengizinkan pesawat ini mendarat di runway 36. Bunyi peringatan bang angle terus terdengar di kokpit namun saat itu Captain seolah tidak memperdulikan bunyi peringatan itu. Ia tetap fokus pada usaha pendaratannya. Maka kemudian Captain mulai melakukan manuver beberapa belokan untuk tiba di runway 36 meskipun saat itu kecepatan pesawat masih benar-benar cepat. Dan akhirnya untuk pertama kalinya roda pendaratan ini menyentuh runway. Meskipun berhasil menyentuh runway namun pesawat masih terus meluncur dengan sangat cepat. Pesawat ini baru berhenti sekitar 300 meter dari ujung runway. Ketika pesawat ini sudah berhenti Captain juga sudah mematikan mesin. Maka setelah itu Captain beranjak ke bagian belakang kokpit dan melihat kondisi ketiga orang ini sudah benar-benar kacau. Captain kemudian membuka slide dan saat itu tidak ada seorang pun dari layanan kedaruratan bandara atau pihak kepolisian yang berani naik. Karena saat itu tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan pembajakan. Captain saat itu langsung memberikan kode agar layanan kedaruratan naik ke pesawat. Kemudian naiklah dua orang tim medis dan juga polisi. Di saat kedua orang itu tiba di bagian belakang kokpit disanalah mereka terkejut karena melihat beberapa bagian penuh dengan darah. Dan ketiga orang terluka parah termasuk sang Captain. Setelah situasi pesawat ini aman maka kru penerbangan 705 ini langsung dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan. Begitupun dengan Callaway. Ketiga kru pesawat ini harus mendapatkan perawatan selama satu setengah hingga dua tahun akibat cedera parah yang mereka alami. Salah satu yang paling parah adalah flight engineernya. Sementara itu Callaway pulih dari luka-lukanya dan ia menghadapi persidangan atas kasus upaya pembajakan penerbangan 705. Callaway ini awalnya terancam 20 tahun penjara untuk upaya pembajakan pesawat. Namun saat itu tim kuasa hukumnya meminta keringanan dan mengatakan bahwa Callaway ini sebenarnya mengalami gangguan mental. Namun juri di persidangan itu mengatakan mereka tidak percaya. Karena dari bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa upaya pembajakan ini jelas terencana. Mereka melihat bukti-bukti bahwa adanya transferan dana pada mantan istri. Kemudian melihat juga surat wasiat yang diberikan oleh Callaway kepada istrinya. Dan juga memberikan sebuah surat yang isinya keputus asaan dari Callaway. Dan diketahui juga bahwa Callaway adalah orang yang menarik sirkuit breaker yang terhubung dengan CVR. Alasannya jelas agar seluruh upaya pembajakannya ini tidak terekam di CVR. Setelah melihat semua bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Callaway. Maka pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Callaway. Dan Callaway ini akan dipenjara di penjara federal tanpa adanya keringanan hukuman. Maka pada tanggal 11 Agustus 1995 Callaway resmi masuk ke salah satu penjara federal di Amerika. Namun hal lain terjadi pada tiga kru penerbang 705. Setelah melakukan perawatan medis yang cukup panjang akhirnya mereka dinyatakan tidak layak terbang. Atau tidak tersertifikasi layak terbang. Karena kerusakan beberapa organ tubuh akibat cedera yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Namun meskipun demikian seluruh pihak sepakat bahwa ketiga penerbang ini adalah pahlawan. Karena mereka yang dalam kondisi terluka parah dapat menyelamatkan penerbangannya. Apapun yang terjadi dalam penerbangan ini ketiga kru penerbang 705 memang pantas. Untuk mendapatkan medali emas dari asosiasi pilot sipil Amerika. Itulah informasi dari channel Tamara Delph mengenai penerbangan FedEx 705. Semoga bermanfaat. Hai halo Delphers. Aku ketagihan nih ngobrol-ngobrol sama kalian karena pembahasan EGPR 990. Jadi di episode ini aku juga mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian. Aku mau ngobrolin apa yang dilakukan sama Callaway di episode penerbangan FedEx 705. Aku berasumsi, bukan asumsi ya, aku beropini ya. Apa yang dilakukan sama Callaway ini di luar apapun alasannya tetap aja salah. Dari mulai pemalsuan jam terbang. Kemudian dia juga seolah-olah ngerasa karirnya stuck di FedEx. Padahal kita gak pernah tahu jalan apa yang akan dikasih sama Tuhan. Ya kan? Seperti kita kalau mau dapet uang banyak berarti kita harus usaha, kita harus kerja. Jangan rebahan mulu karena kita gak mungkin dapet uang dari langit turun gitu aja ke depan muka. Ya gak? Tetap harus usaha, tetap harus berjuang, ikhtiar lah gitu ya. Biar dapet apa yang kita mau. Enggak melulu harus uang. Tapi seperti semua keinginan kita lah ya. Tapi kecuali jodoh sih. Kalau itu gimana Kak Kiki kalau jodoh? Dapet lah. Nah terus aku juga mau bahas nih sama kalian. Buat kalian yang baru aja bangun channel Youtube. Jangan khawatir. Aku sempet dapet nih beberapa email loh. Kok gimana sih caranya bikin Youtube? Aku juga memang sampai saat ini belum merasa sukses banget. Tapi aku mensyukuri apa yang udah aku dapet saat ini ya. Ini nyambuh loh sama kasusnya Calloway ya. Jadi aku mau cerita juga sama kalian. Kalau awal aku ngebangun Youtube itu digajinya berapa? 30 ribu. 3 ribu dulu, 3 ribu terus 30 ribu. Tapi aku gak putus asa dan gak drop. Kenapa? Karena aku tau kualitas video aku, kualitas pembawaan aku juga belum mempuni. Allah akan ngajarin aku juga step-stepnya. Dan aku hanya tinggal sabar dan terus ikhtiar. Jadi buat kalian yang udah punya Youtube, tetap semangat. Apapun yang terjadi, jangan putus asa. Buat kalian yang lagi ngebangun channel Youtube, kalian pasti bisa. Ya, kamu mau diskusi boleh sama aku di DM Instagram atau di email juga boleh ya. Tuh, komen kata Kak Kiki, komen dong komen di bawah sini. Mau sharing-sharing sama aku tentang apa, komen aja di bawah sini. Jangan ragu, jangan merasa berkecil hati, sering nonton tapi gak pernah komen. Gak usah ngomong kayak gitu. Kamu, komen kamu nih pasti dibaca. Dan siapa tau, komen kamu bakal aku bacain di episode selanjutnya. Tenang aja ya. Terima kasih udah nonton video aku hari ini. Terima kasih udah selalu semangatin aku sama tim aku. Kita sampai keringetan betul, akar udangan ya. Tapi terima kasih ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.